Hai Sobat Fastprint di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara servis mekanik gear dan dinamo jadi tonton terus video ini ya oke sekarang kita akan mulai coba cek kondisi gear dan dinamo pertama-tama kita nyalakan dulu untuk printernya nah ini ada bunyi seperti itu ini kita bongkat dulu casingnya ya pertama-tama kita matikan dulu terus kita cabut kabelnya lalu kita buka casing yang di bagian tengah nah kita ambil dulu ini terus kita buka scannernya ini sudah lepas kita cabut kabel scannernya terus kita angkat lalu yang terakhir tutup sebelah kiri nah ini kita buka ya caranya gini diketok pelan-pelan ini sambil ditorong ini lepas nah kita cek gear sebelah sini ya atau dinamo yang bagian bawah kita putar dulu nah ini putarannya kurang maksimal karena timming gel ini yang bagian bawah kendor jadi ini perlu dirapetin ya caranya disini ada baut ini dikendorin dulu nah turun ke bawah ya jadi ini sudah kenceng seperti ini nah sekarang tinggal di kencengin juga ini bautnya beda kita coba putar ya supaya maksimal ini sudah maksimal ini sudah tidak gendor nah ini sudah bisa untuk dipakai untuk gearnya nah kita pasang casing sebelah kiri seperti ini seperti ini ya saya pasang bautnya sudah sekarang kita pasang skenernya ya kita pasang dulu kabel skenernya ini sudah terpasang tinggal saya baut ini sudah tinggal terakhir bagian sini nah ini sudah ya ini sudah selesai jadi saya coba untuk nyalakan dulu printernya nah ini sudah bisa berjalan jadi printernya sudah normal nah itu tadi informasi dan cara cek kondisi gear dan dinamo jika sobat perlu kebutuhan spare part printer sobat bisa cari dan pesan dengan kunjungi link ini atau klik link di deskripsi terima kasih telah menonton video ini jangan lupa like comment subscribe dan share video ini ya fastprint professional printing solution sampai jumpa